Lalu, ketika tangan lembut itu mulai datang, hal tersulit selanjutnya adalah untuk memilih. Membuka hati agar terobati, atau tetap menutupnya karena takut tersekiti. Bagas! Bagas, Adi Aksa. Oh, iya, darah. Oh, kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Mau kemana? Udah makan? Mau pulang. Eh, bentar, bentar, bentar. Udah makan. Berarti sekarang itu jalan-jalan dong? Eh, tapi gak... Eh, shh! Mau kemana? Mau nangis? Emang bisa merubah keadaan? Udah, mending kita ngopi. Biar lo lebih terbuka. Gimana? Udah, udah. Ayo, guys. Udah, udah. Ayo, ayo, ayo. Ini tuh, tempat gue biasa gitaran gitu. Kayak, gue pusing banget dah kuliah. Udah, jadi gue kesini gitu. Gue tenangin pikiran, lain-lain. Oh, akang kuliah di UNISBA juga? Udah, bagas aja lah. Lu sakang-akang. Iya, gue di UNISBA. Ambil VKOM. Angkatan 16. Lo pasti mabah psikologi kan? Pasti. Pasti. Gimana? Masih mau pulang? Terus nangis gitu. Enggak. Makasih ya. Tapi, kamu kenapa ngajaknya aku? Kan teman-teman kamu pasti lebih banyak. Jadi gini, teman-teman gue itu, gak ada yang jalan-jalan sambil nangis. Kayak lo. Sadar gak sih? Kayak semua dihidupin itu masalah. Dari lo nafas aja udah masalah. Buat daun-daun yang ada disini nih. Coba lo bayangin dah. Kayak, dia harus ngasih oksigen lebih banyak buat kebutuhan lo. Gak masuk akal gitu dah. Dia kayaknya sering nangis. Sama kayak lo gitu. Cuma, gak jalan sama gue. Gak bisa jalan sama gue. Gak bisa dibonceng naik motor sama gue. Sini lagi. Gimana? Masih mau nangis? Hmm? Enggak. Udah. Yuk, sekarang kesana. bentar ya. Bentar ya. Abang-abang. Bisa nangis? Ya, ya, ya. Nangis? Iya. Iya. Tidak rasa apa? Lalu tadi ada abang-abang Dewa bangga Tidak Beritahu kami masalah Tidak terlalu jatuh Tidak rasa apa? Tidak rasa apa? Tempati rasa apa? Tidak rasa apa? Jangan jatuh Tidak rasa apa bernama Jatuh itu Tidak rasa apa? Cepet juga ya, hidup di lingkungan yang masa kita harus selalu cantik. Maksudnya? Iya, kenapa ya di dindah itu harus ada perbandingan antara indah dan tidak indah? Padahal menurutku semua itu sama saja. Gini ya, dulu aku mikir gini. Gak ada yang lebih indah daripada kita tuh bisa tersenyum karena kita tuh percaya sama diri kita sendiri. Tapi pas aku sampai sini, keadaan memaksa aku untuk berbeda. Aku pengen sebenarnya berbeda. Tapi apa harus jadi orang lain dulu, biar bisa dipandang sebagai manusia? Jadi ini... Lu tuh cantik, Dar. Cuma gue yang tau. Gini deh. Lu tau gak ada makanan apa di kantin? Tau. Terus yang ngebuat lu milih satu makanan tuh apa? Gambarnya. Waktu tuh makanan datang, sesuai gak sama ekspektasi lu? Yang tadi sih enggak ya? Gitu, Dar. Kadang apa yang indah itu gak sesuai sama kenyataannya. Kayak... Ya belum tentu yang gak indah pun. Itu gak indah nyatanya. Contohnya itu deh. Soto itu. Itu soto gak ada cantik-cantiknya. Sumpah. Tapi enak banget asli dah. Gitu, Dar. Pasti lu belum pernah nyoba tuh soto. Banyak orang yang mencoba bumbu-bumbu yang tidak indah di dunia ini. Cuma biar dia mengetahui apa arti keindahan yang sebenernya itu. Lu tuh cantik. Tapi cuma gue doang yang tau. Lu gak perlu jadi orang lain. Biar lu bisa dianggap cantik, dianggap indah. Yang perlu lelakuin itu. Cuma naikin harga lu. Dengan nambahin bumbu-bumbu cantik di wajah lu. Lu tuh cantik. Tapi rahasia ini cuma gue yang tau. Nah. Gue itu pengen lu. Ngebagiin rahasia ini ke semua orang. Gitu. Satu lagu lagi deh. Apa ya? Karena lagi panas. Lu pake baju kuning. Yellow. Look at the sun. Look how they shine for you. All the things you do. They're all yellow. Jangan lupa bagi. Jangan lupa bagi. Makasih ya. Makasih ya. Tadi ada gak sih kak aku buat kamu? Tapi gak ada siapa disana? Makasih ya. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi besok, rusak, bahkan satu detik setelah ini. Tapi yang selalu aku ingat adalah jangan lupa untuk selalu bahagia. Yuk! Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!